Halo teman-teman, mari kita eksplor trip wisata di tempat kota tua Jakarta. Sekarang kita berada di Taman Fatahila, alun-alun kota tua Jakarta. Di kawasan ini dipadati oleh wisatawan dari Jakarta maupun dari daerah sekitarnya, dan juga wisatawan mancanegara. Kota tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, dan saat itu dianggap sebagai pusat perdagangan yang penting pada kolonial Belanda. Seiring berjalanannya waktu, kota tua lebih dikenal menjadi tempat wisata, bahkan menjadi tempat wisata yang terkenal di ibu kota Jakarta. Ketika kita berjalan di kota tua, seakan-akan kita berada di Eropa. Kawasan kota tua ini dibangun pada abad ke-17 oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga bangunan dan gedung-gedung bernuansa lekat sekali dengan bangunan ala Eropa. Untuk mengunjungi tempat wisata kota tua ini, teman-teman tidak perlu khawatir, karena menuju kota tua ini sangatlah mudah. Teman-teman bisa menggunakan KRL dan turun di stasiun Jakarta Kota, atau menggunakan bus Transjakarta. Akses Jalan Kaki Menuju Kota Tua, Jakarta Ke area Taman Fatahila ini, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar tiket, kecuali teman-teman mengunjungi atau masuk ke museum yang berada di kawasan kota tua. Wisatawan bisa masuk ke museum-museum yang letaknya ada di seputaran Taman Fatahila ini, seperti Museum Sejarah Jakarta, yang bangunannya paling mentereng di antara bangunan lainnya. Museum Sejarah Jakarta dulunya merupakan gedung balai kota di era pemerintahan VOC di Batavia. Kemudian ada Museum Wayang, yang mengoleksi jenis-jenis wayang di berbagai wilayah di Indonesia, dan juga mengoleksi boneka dari dalam dan luar negeri. Keseruan lainnya, teman-teman bisa menyewa sepeda sambil mengelilingi kawasan ini menggunakan sepeda jaman dulu, atau sepeda ontel beserta topinya. Untuk sewa sepeda ini sekitar 20 ribu per 30 menit. Dan kalian bisa sewa sepeda ini mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Selain itu, kita bisa berfoto-foto dengan latar belakang bangunan tua, atau dengan seniman yang menggunakan kostum cosplay yang berbeda-beda. Untuk biayanya, seikhlasnya ya. Untuk pengunjung yang suka nongkrong di kafe, terdapat sebuah kafe yang sangat terkenal, yaitu Cafe Batavia, Jakarta. Pada momen tertentu, sering diadakan acara untuk menghibur para pengunjung, dan memeriahkan suasana di sini seperti panggung musik, bazar, dan lain-lain. Yuk teman-teman, kita jelajahi kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini sambil menikmati suasana di sini. Gimana menurut kalian? Menarik bukan wajah baru Kota Tua Jakarta yang sudah direvitalisasi? Kira-kira lokasi mana lagi ya yang akan trip wisata eksplor selanjutnya? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.